Halo viewers, pada video kali ini saya akan membahas Hexom setelah setahun saya pakai. Oke, sehari-hari saya memakai Hexom itu begini, menggunakan sarung leader, seperti ini. Dan kita lihat isinya. Ini catnya masih mulus. Kenapa? Karena waktu pertama beli, saya pasang stiker. Makanya dia masih mulus. Dan untuk kondisi bodi, ini bodinya banyak ngeden sana-sini. Karena si Hexom ini nggak sengaja saya pernah drop test. Nggak sengaja dia jatuh di celana saya. Hasilnya dia begini, ini ada luka penyok yang cukup dalam. Sampai-sampai casingnya dia penyok begini. Nggak tahu bagaimana caranya jatuh. Sehingga menghasilkan lecet yang begini. Kemudian bagian dalamnya. Sudah ada lecet ya. Kemudian ketika ditutup, dia itu penyok pada bagian sini. Sayang banget. Dan ini den. Ya, intinya saya sudah menjatuhkan Hexom saya. Dan si Hexom ini sudah rusak. Kenapa bisa rusak? Karena dulu saya pernah ngetes Hexom ini main di 0,1 home. Dan akhirnya dia rusak. Gejalanya begini. Awalnya chipnya melemah. 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 Dan akhirnya mati. Gejala melemahnya itu seperti baterainya masih setengah persen. Atau 50%. Dan si Hexom ini sudah nggak kuat lagi untuk nge-firing. Dan waktu saya kirim. Dia belum nge-dance seperti ini. Yang ada den cuma bagian bawah. Saya kirim ke Febzu. Dan apa yang terjadi? Ternyata mereka masih nge-claim Hexom saya. Masih bergaransi in Hexom. Walaupun saya sudah jatuhkan. Pelayanan Febzu sangat bagus. Betul-betul keren. Garansi Febzu. Yang artinya seumur hidup. Kemudian. Apa yang paling saya suka dari si Hexom ini? Jelas saja. Itu adalah flavor yang dihasilkan. Sangat mantap. Dan. Feiringnya itu. Dia galak. Namun halus. Anda mengerti maksud saya? Oke. Saya sudah pasangkan RDA. Apakah ini sudah aktif? Oke. Kita aktifkan. Saya main di potensio 50. Meletek-meletek guys. Itu kurang. Ini kawatnya kira-kira dia main di 0,2 ohm. Oke. Ini saya pasang potensio 70%. Bagaimana? Itu meletek-meletek. Oke. Kurang gondrung. Saya tambahkan liquidnya dulu. Hari ini saya memakai liquid Bad Bunny. Rasa Blue Cheese. Custard. Oke. Kita feiring lagi. Wow. Wow. Pada video reviewnya ini banyak yang bilang kalau Exome-nya kurang gondrung. Ini gondrung. Gimana coba? Ini gondrung parah bro. But the best. Kemudian yang saya suka dari Exome ini adalah tombolnya. Yang ini. Tombol fairingnya sangat mantap untuk dipencet. Empuk banget dibandingkan mode-mode lain yang mahal. Kemudian yang saya suka itu adalah pelayanan dari Vepsu. Pelayanan dari Vepsu itu sangat mantap banget. Perlu ada ketahui kalau saya ini tinggal di luar Jabodetabek. Saya tinggal di Sulsel. Dan ketika saya kirim ini mode saya. Itu pelayanannya betul-betul epic. Sangat epic. Kenapa? Karena pelayanan dari Vepsu itu cuma 3 hari. Yang lama itu saat pengiriman. Sisanya itu clear. Gak ada niko-niko dari Vepsu bilang. Ini Vepsu sudah jatuh bos. Ini Vepsu sudah anu bos. Ini Vepnya kenapa begini bos? Gak ada. Langsung aja diperbaiki. Mantap betul pelayanan dari Vepsu. Padahal waktu saya kirim ini ngeden. Dan setelah bagus. Saya gak senangnya ngedrop test lagi si Hexome saya. Makanya dia punya ngeden. Aduh. Ini sangat gak enak untuk dilihat. Ya. Apalagi untuk dirabah. Kedepannya saya mau sticker lagi si Hexome saya. Agar gak lecet-lecet. Kemudian apa yang gak saya suka dari si Hexome ini. Yang pertama jelas saja. Si Hexome ini gak punya monitor chip. Jadi kita gak tau. Dia berada di home berapa. Posisi baterainya ada berapa. Dan lain-lain. Kemudian detailing dari si Hexome ini menurut saya kurang bagus ya. Ini hanya menurut saya. Saya buka dulu RDA-nya. Ini detailingnya. Anda bisa melihat disini. Ini ada bekas potongan. Kemudian ini potensiunya. Ini potensiunya kurang rapih. Dari saya pertama kali beli. Potensiunya sudah begini modelnya. Kurang rapih. Dan tombol bagian dalam sini. Mungkin bisa di improve sedikit. Ya. Sisanya bagus sih. Dan saya cukup puas menggunakan si Hexome ini. Oke. Mungkin cukup. Pelayanan Pepsu. Sangat mantap. Jika ada yang ingin bertanya. Bang. Cara klaim garansi Hexome itu bagaimana? Tanya aja langsung ke Pepsu. Dan si Pepsu juga kayaknya punya akun Youtube. Tanya langsung saja sama dia. Oke. Mungkin cukup ya. Pengalaman saya selama setahun memakai Hexome. V3. Mungkin sekian dulu dari kami. Terima kasih telah menonton. Saya Muhammad Rukadir mengucapkan. Simakadu langgota.